Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk anda yang menonton video ini Saya ingin informasikan setelah kemarin seminar di Jogja Sukses luar biasa Dan saya kembali adakan di Surabaya Tepatnya nanti di tanggal 27 September Sekali lagi di tanggal 27 September Dan pendaftarannya sudah saya buka Sejak video ini dibuat Dan apa saja yang anda dapat Ketika nanti anda ikut di seminar saya di Surabaya Yang pertama yang akan lebih dominan Yang akan saya bahas adalah penulisan goal pasti Setelah penulisan goal Ini yang anda tunggu-tunggu menarik sekali Bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pasangan Dan bagaimana cara memikat hati pasangan kita Dan bagaimana membuat pasangan kita lebih cinta lagi daripada sebelumnya Tentunya juga dengan mengobati luka batin anda Dan menggeser semua mental block anda Ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang mental block Dan mental block itulah yang menghalangi semua keinginan kita Dan saya akan selesaikan semuanya di sana Saat seminar nanti di Surabaya Selain itu juga bagi anda yang pembisnis Saya juga akan mengajarkan banyak hal bagaimana berkomunikasi dengan relasi anda Dan kemudian bagaimana bisa menarik apapun yang anda inginkan yang berhubungan dengan rejeki Magnet uang dan lain sebagainya Magnet cinta yang terpenting yang akan saya bahas dan kupas di sana Jadi jangan lewatkan seminar rahasia KJ Bandoa ini Metodenya dengan law of attraction Dengan hukum tarik-menariknya Yang bisa membuat anda lebih bahagia lagi daripada sebelumnya Dan bisa memaksimalkan potensi dalam diri dengan kekuatan bawah sadar Ya semuanya tentang bawah sadar Semuanya tentang imajinasi Semuanya tentang kekuatan pikiran Dan kita akan kupas sekali lagi di sana lebih dahsyat lagi Saya tunggu pendaftaran anda di nomor 0858-499-06027 Itu nomor saya Dan yang kedua Tim saya yang berada di Surabaya langsung Anda bisa langsung hubungi ke nomor 0812-5500-9799 Langsung hubungi beliaunya Atau hubungi nomor saya yang tadi saya sebutkan Dan gali informasi apa saja yang anda dapatkan Lebih banyak lagi dari apa yang saya sampaikan tadi Terima kasih Saya bagus beraja sampai jumpa di sana Salam bahagia Salam bersyukur tanpa syarat Bahagia tanpa syarat Rahasia kajaban doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat teman-teman semuanya yang nonton video ini Dalam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Semua dari teman-teman yang menonton video saya Mungkin saya boleh tebak Hidup anda mungkin sedang bermasalah Sehingga anda mencari solusi di Youtube Lalu ketemulah channel Youtube saya Permasalahannya bermacam-macam Ada yang bermasalah dengan keuangannya Ada yang bermasalah dengan kesehatannya Bahkan ada yang bermasalah dengan Relasinya dan macam-macam Permasalahannya Saya ingin berikan pandangan sedikit Buat teman-teman yang nonton video ini Dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan referensi Dan bisa menjawab juga Ataupun mungkin teman-teman sudah mendapatkan jawaban dari channel lain Dan ini mungkin bisa dijadikan Solusi untuk memperkuat Penyelesaian kehidupan permasalahan teman-teman ya Mungkin sekarang saya akan bicara tentang kesehatan mungkin Kesehatan Nah mungkin ada diantara kita yang sedang sakit hari ini Mungkin anda yang nonton video ini Sakit itu bisa bermakna tubuh Bisa bermakna jiwa Yang saya maksud sakit jiwa itu bukan gila loh ya Artinya secara sikis atau secara batin Bermasalah di dalamnya Saya tiba-tiba ingin menyampaikan video ini Saya buat secara semotanitas Agar teman-teman bisa memaknai kata syukur Pengaplikasian syukur Memang terkesan sederhana Tapi saya yakin selama itu yang menyampaikan Allah Saya sangat yakin bahwa ini sebenarnya solusi untuk kita semuanya Yang kita tahu yang sering saya sampaikan baik itu di seminar Ataupun secara video seperti ini Ataupun bertemu saya langsung Klien saya langsung Saya selalu menyampaikan Tentang syukur Dan kalimat sederhananya dari Tuhan Dari Allah Syukuri dulu apa yang kita punya Maka niscaya akan Allah tambah Oke Syukuri dulu apa yang anda punya Maka niscaya akan Allah tambah Dan pasti ditambah Saya berikan ilustrasi sederhana Saya tadi bertemu dengan teman saya Yang sedang sakit ya Sakit mah, sakit lambung Anehnya dia kesulitan untuk makan Kesulitan untuk makan karena menjaga kesehatan lambungnya Tapi yang menjadi pertanyaan saya Merokok tidak masalah Minum kopi pun tidak masalah Padahal sepanjang yang saya tahu Justru kalau berbicara tentang lambung Kopi itu bermasalah Jika dikonsumsinya secara berlebihan Kemudian rokok sudah pasti Nah anehnya Dia punya penyakit tersebut Tapi Dia masih bisa menikmati rokok dan Kopinya Jadi yang bermasalah hanya bagian makannya Lalu secara spontanitas Saya mengatakan Saya memberikan ilustrasi sederhana Jika semisal saya dengan Salman Kameramen saya Bermasalah Ataupun kalaupun tidak bermasalah Dengan adanya Salman Di kehidupan saya Membantu saya membuat channel youtube seperti ini Tapi saya tidak menghargai dia Saya Jamin dia tidak akan lama Saya tidak menghargai dia Saya tidak menghargai keberadaan dia Otomatis Salman Tidak Butuh waktu yang lama Akan pergi dari kehidupan saya Karena faktor Atau karena alasannya adalah Tidak dihargai Saya berikan ilustrasi sederhana Mungkin Jika disambungkan Atau dihubungkan dengan penyakit tersebut Mungkin kesehatannya Dulunya tidak disyukuri Ya Padahal sebenarnya makan tidak jadi masalah Yang bermasalah adalah kopi harusnya Dengan rokok Tapi anehnya rokok dan kopi itu Dikonsumsi tiap hari Dan tidak menghalangi sakitnya Dan tidak membuat sakit Maksud saya Jadi Saya memberikan Solusi dengan cara bersyukur Lalu membuka pikiran dia Lalu membuat dia tersadar Boleh jadi Kesehatan yang dulunya Saat dia sehat Tidak dihargai Tidak disyukuri Tapi kopi dan rokok Itu benar-benar dinikmati Artinya mungkin boleh jadi Dulunya ketika dia makan Makan saja terus Tanpa menghargai kesehatannya Ini pasti masuk akal bagi Anda Nah Sekarang saya jawab lebih detail lagi Kita disuruh Kita diperintahkan ketika sebelum makan Disuruh baca bismillah Setelah selesai makan Suruh bilang alhamdulillah Suruh mengucapkan alhamdulillah Dan semuanya tahu Di konteks agama yang berbeda Pasti juga akan melibatkan Tuhannya Ketika dia menikmati makanan Kemudian setelah makan Otomatis dia bersyukur Hal yang sepele seperti ini Kadang-kadang suka dilalaikan oleh kita Ya Saya bilang kita Tidak terkecuali saya sendiri Mungkin saya sesekali lupa Jadi agar kita sama ya Nah Kekuatan syukur yang kita anggap sepele Itu sangat bermanfaat untuk kita Dan ada kalimat berikutnya Jika tidak bersyukur Maka siksa Allah itu jauh lebih pedih Daripada itu Artinya ketika pedih yang saya maksud disini Yang Quran maksud Mungkin Sepanjang yang saya paham Yang saya tahu Mungkin Pedih yang dimaksud adalah sakit Jadi ketika tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang ada Allah ambil kenikmatan itu Kembali lagi ke rokok dan Kopi tadi Karena dia sangat menikmati Bahkan tadi juga ada ngobrol juga Makan makanan yang lain yang seharusnya bermasalah dengan lambung Tidak dipantangi Dan masih bisa dikonsumsi Anehnya seperti itu Karena saya Saya mengatakan ke dia Bahwa Makanan yang dia makan Yang seharusnya bermasalah dengan lambung Tapi dinikmati dan disyukuri Sehingga yang tadinya harusnya bermasalah Menjadi tidak bermasalah Kuncinya ada disyukur Ini saya berikan contoh Buat teman-teman yang ingin sembuh Lalu pertanyaannya Bagaimana mengatasinya Karena sakitnya sudah kadung ada Nah mungkin Secara imajinasi Secara pikiran Flashback lah Flashback lah Bahwa pikiranmu Menuju beberapa tahun sebelumnya Sebelum sakit Maksud saya Lalu ketika sudah sampai Di imajinasinya Sampai bisa merasakan Waktu tidak sakit Waktu sebelum sakit Maksud saya Dan itu harus disyukuri Katakan sama Allah Katakan pada Tuhan Aku bersyukur dengan kondisi dulu Sebelum sakit Dan minta untuk dikembalikan lagi Kesehatannya Bukan tidak mungkin Jika kesembuhan itu datang Karena saya yakin Dan percaya banget Syukur itu tidak hanya Melalui kata-kata saja Tapi Ketika Anda mampu mengaplikasikan Sampai ke dalam Sampai ke dalam batin Maka semuanya akan selesai Iya saya percaya sekali Saya percaya sekali Sangat percaya bahkan Bahwa Syukur itu bisa mengobati Sesuatu yang kita anggap Itu penyakit atau sakit Dan bahkan Syukur itu Bisa mendatangkan rejeki Caranya bagaimana Misalkan teman-teman Kehilangan Harta Merasa ditipu Dan lain-lain ya Syukuri dulu kondisi Sebelum Anda ditipu Kemudian saat Anda Sudah ditipu Misalkan ini ya Syukuri saja Kondisi yang ada Karena Yang terjadi itu Pasti sudah ada hukum Sebab-akibat Oke Sebabnya adalah Karena tidak bersyukur Akibatnya adalah Kehilangan sesuatu Yang Anda sayangi Boleh jadi itu Harta Anda Orang-orang terdekat Anda Atau apapun Kesehatan Anda Seperti contoh yang tadi Saya ceritakan Jadi syukur ini Mempunyai makna Yang sangat penting Yang sangat penting Bahkan sangat berharga Bahkan Hanya dengan syukur Bisa menyembuhkan Segala penyakit Percaya tidak percaya Coba di crosscheck diri Anda Saya juga akan crosscheck juga Jadi sama-sama saling Mengingatkan kita Boleh jadi Saya pun ada bagian-bagian Tertentu Yang belum bersyukur Terus misalkan Saya punya teman baik Tidak saya hargai Lalu dia pergi Mungkin Mungkin Saya tetap Berani Untuk Menintrospeksi diri Bahwa Boleh jadi Sayanya kurang bersyukur Dengan adanya teman saya Atau mungkin Boleh jadi sebaliknya Teman saya Yang tidak bersyukur Dengan adanya saya Sehingga saya Sama Allah Dibuat pergi Dari kehidupannya Jadi semuanya Serba mungkin saja Maksimalkan Rasa syukur kita Semuanya bisa Kita realisasikan Melalui sebuah imajinasi Kembali lagi Ke beberapa waktu Sebelum kita Mendapatkan masalah Kesulitan Sakit Dan lain-lain Syukuri dulu Kondisi yang dulu Pernah kita lalui Melalui kekuatan imajinasi Melalui sebuah pikiran Renungan Kalau dalam Metode yang saya ajarkan Belajar untuk tafakur Di tengah malam Duduk Sebentar Lihat Kedalam diri Bagaimana yang harus Diintrospeksi diri Oke Setelah itu syukuri Nikmatnya Kondisi yang Kita anggap sulit Juga harus disyukuri Sebisa mungkin Saya tahu mungkin Sulit Di saat orang susah Kondisi bersyukur Saya tahu Tapi setidaknya Pengaplikasian Rasa syukurnya Adalah dengan Menerima kondisi Yang ada Semoga ini Bermanfaat Saya kemas Saya berikan Kesimpulan Bahwa Maksimalkan Syukurmu Baik itu Belum terjadi Ataupun sudah terjadi Syukuri semua Yang ada Makanis saya Nanti akan Allah berikan Hadiah-hadiah Yang lebih baik Lagi daripada Sebelumnya Jadi kalau misalkan Anda masih punya Masalah hari ini Mungkin syukur Anda Belum maksimal Maka maksimalkan itu Hanya dengan syukur Saya hanya menyampaikan Tentang syukur disini Seperti apa hasilnya Anda boleh coba Dan untuk terapi syukur Saya sudah siapkan Di beberapa video Saya yang sebelumnya Walaupun hanya Dalam bentuk seminar Semoga bisa diambil Makna positifnya Diambil Manfaatnya Dan Semoga video ini Menjawab Setiap pertanyaan kalian Yang hari ini mungkin Ada yang sakit Ada yang bermasalah Ada yang kehilangan Merasa ditipu Dan lain-lain Selesaikan itu Dengan kekuatan syukur Allah tidak pernah bohong Yang suka bohong itu kita Jadi semoga ini bermanfaat Jujur dalam hati Maksimalkan syukur Dan perbanyak lagi Berbagi kepada orang lain Dan itu ada hubungannya Dengan kesehatan Dengan menarik rejeki Lebih banyak lagi Daripada sebelumnya Saya Bagus Baraja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh